selamat pagi pada penemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu Surat Al-Quri'ah namun seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Amin Al-Fatiha 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 Baik selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama mengenal Surat Al-Quri'ah yang kedua melafalkan Surat Al-Quri'ah yang ketiga menerjemahkan Surat Al-Quri'ah dan yang keempat nanti tentang kandungan Surat Al-Quri'ah maksud saja kita masuk pada yang pertama mengenal Surat Al-Quri'ah Surat Al-Quri'ah merupakan Surat yang ke-101 dalam Al-Quran Surat ini terdiri dari 11 ayat dan tergolong Surat Magiyah Surat ini diturunkan sesudah Surat Quraysh dan nama Al-Quri'ah sendiri diambil dari ayat pertama yang berarti mengetuk dengan geras atau menggoncang juga diartikan hari kiamat kemudian melafalkan Surat Al-Quri'ah mari kita lafalkan bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Quri'ah Mal-Quri'ah Wa Ma Ad-Raq Mal-Quri'ah Yawma Yakunun Nasu Kal Farash Mabasus Watakunul Jibalu Kal'i Nil Mafus Fa Amma Man Thakulat Mawazinuh Fahua Fi A'ishat Radiyah Wa Amma Man Khafat Mawazinuh Fa Ummuhu Hawiyah Wa Wa Ma Ad-Raq Amah Yah Narun Hamiyah Surat Law Al-Otrim Sudha O Allah Thi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan Maka ada pun orang yang berat timbangan atau kebaikannya Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang Dan ada pun orang yang ringan timbangan atau kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah Dan tahukah kamu? Apakah neraka Hawiyah itu? Nerun Hamiyah Yaitu api yang sangat panas Kemudian kita akan masuk pada kandungan surat Al-Quriyah Kandungan surat Al-Quriyah Yang pertama Manusia dan alam semesta adalah ciptaan Allah SWT Yang tidak kekal dan akan musnah Jadi yang kekal hanya Allah SWT Kita manusia hanya ciptaan Allah SWT Yang akan kembali dan akan musnah Kemudian yang kedua Kehidupan dunia ini juga akan berakhir Dengan datangnya hari kiamat nanti Yang ketiga Sebagai seorang yang beriman Kita harus mempercayai akan datangnya hari kiamat Kiamat sendiri merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percayai Termasuk rukun iman yang keberapa? Yaitu iman yang kelima Kemudian setelah kehidupan dunia berakhir nanti Akan ada kehidupan yang kekal Yaitu akhirat Jadi setelah nanti kiamat datang Kemudian semua makhluk Tidak ada satupun makhluk yang tersisa Yang nanti kemudian Allah sendiri menghidupkan kembali Dan mengumpulkan manusia pada alam masyar Di alam masyar nanti Kita akan menanggung Segala apa yang telah kita perbuat selama di dunia Kiamat pasti akan terjadi Tidak ada yang tahu kapan Yang tahu hanyalah Allah SWT Pokok isi surat ini berisi tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat Yang mengerikan dan membuat semua takut akan kejadian itu Manusia akan tersebar Dan kalang kabut kesana kesini dalam keadaan hina Saling bertabrakan Berlarian karena bingung dan ketakutan Itulah gambaran nanti ketika kiamat itu datang Dan setelah itu manusia akan menerima pengadilan atas perbuatannya selama hidup di dunia Tadi juga dijelaskan Bahwasannya Allah akan membagi manusia menjadi dua kolongan Yaitu kolongan orang yang berat timbangannya Mereka akan ditempatkan pada syurganya Dan kolongan bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya Maka tempatnya adalah neraka Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT Semoga kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat Amin ya Rabbul Alamin Mungkin cukup sekian dari ketemuan kali ini Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat Kurang lebihnya salah katanya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh